Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada segenap pemirsa dan pendengar sekalian, dimanapun berada, semoga semuanya dirahmati, diberkai, dirindui, diberikan ma'unah, rahmah, salamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, kelimpahan, ketenangan, keturunan yang salih dan salihah, beriatan ta'yibah, rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, salamah fit dunia wal akhirah, khasanah fit dunia wal akhirah, dan diselamatkan oleh Allah dari kesedihan, kesusahan, kepayaan, kegundaan, kegelisahan, ketakutan, kepergian, dan kesakitan. Wa kina adha benar. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita masih tetap berlanjut tolakul ilmi, mencari ilmu mulai dari turun ayunan sampai masuk liang keburan. Khususnya yang saat ini masih hangat-hangatnya, umat Islam di Indonesia membahas tentang dunia perkhabiban antara khabib dan non-khabib, antara kiai dan non-kiai. Pada kesempatan ini, saya akan meluruskan kualitas bacaan khabib Bahar bin Sumad. yang 99 persen salah total dan fatal. Karena kesalahan itu tidak hanya satu kali, dua kali, tapi lebih dari tiga kali. Ketika beliau podcast dengan Refri Harun pada awal romabun kemarin, membaca kitab Nur Ratun Nasuhin dengan bacaan yang amburadun. Salah padal itu berisi teks Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan pesan dari Allah wa ta'wassaw bilhaq, dan saling berpesan wasiatlah kalian tentang kebenaran. Nah, ini saya harus mengingatkan, karena jika tidak diingatkan, maka saya akan ikut menanggung dosa beliau, kesalahan beliau. Dan berdasarkan pula perkataan dari rektor Al-Ahqof University, Profesor Al-Habib bin Muhammad Baharun, bahwa kebatilan yang dipropagandakan secara masif terus-menerus, jika didiamkan, maka akan dianggap itu sebuah kebenaran. Nah, ini pernah dikutip oleh Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Atos atau Al-Atas, menantunya Habib Rizik di prolognya. Nah, ini benar, benar. Jadi, pepatah atau ungkapan ini tepat untuk siapa saja, bahkan untuk saya juga, untuk para Habib dan Mokib binnya. Karena, jika ini dibiarkan, propagandanya disampaikan oleh Habib Bahar, ya, berikut Habib-Habib yang lain, termasuk Habib Hanif Al-Atas, umat atau orang awam akan menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Padahal itu kesalahan yang dibungkus rapi dengan caranya mereka sendiri. Ini sangat berbahaya. Sekali lagi, bukan untuk mengungkap, menguak, membuka aib saudara sendiri, bukan. Watawasodilhad dan berdasarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah urgensinya. Jadi, jadilah kita sebagai manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Sesuai dengan pesan Rasulullah, Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bisa memberikan manfaat untuk sesamanya. Jangan hanya bermanfaat dalam urusan rohaniah saja. Tetapi juga masalah jasmania, badania, urusan duniawia. Jadi, jangan difahami dengan bahan yang sempit. Bahwa ulama itu hanya orang yang mengerti masalah agama saja. Dan ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya ilmu agama saja. Tapi ilmu apapun yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia, Itu bisa juga dikatakan sebagai al-ilmin yuntafa'ubih. Yang mana itu adalah satu dari tiga pensiunan pahala Yang tetap akan kita nikmati setelah kita meninggal dunia. Ini untuk semua agama. Untuk semua orang. Tidak ada bedanya kasta-kasta. Semuanya. Surga tidak pernah mengenal kasta-kasta. Tidak pernah mengenal suku bangsa mana. Dan agama apa. Surga hanya mengenal. Dari sisi ketakwaannya. Innama yakshallah hamin ibadil ulama' Sesungguhnya ulama'lah yang paling tinggi. Tingkat ketakutannya kepada Allah. Ketakwaannya kepada Allah. Karena apa? Dia tahu. Melalui ilmunya. Jadi ulama' adalah jama' dari kalimat atau kata alim. Plural. Alim satu orang yang mengerti. Kalau ulama' banyak orang yang mengerti alias ilmuwan. Jadilah kita ilmuwan. Apakah Ustadz Nur ini juga seorang ilmuwan? Bukan. Saya ini orang bodoh. Dituduh apapun boleh. Ya orang leso. Apapun lah. Tuduhan dari para khabib terhadap saya. Saya terima alhamdulillah. Saya ini orang bodoh. Saya ini orang palsu. Ya dia ini palsu. Tidak apa-apa. Saya palsu. Tidak apa-apa. Ini. Samikna wa to'na. Jadi. Apakah Ustadz juga bermakma'at. Saya alhamdulillah. Dengan kemampuan atau level saya. Berusaha untuk bermanfaat. Berhadap sesama. Dimana. Ada lembaga yang saya pegang. Masih tetap rahasia. Jadi. Siapapun. Agama apapun. Suku bangsa manapun. Tidak peduli kasta. Seterata tingkatan sosial masyarakat. Yang penting dia bertakwa. Maka dia lah. Dia lah orang yang mulia. Sekali lagi. Jangan mengandalkan. Nasok. Malulah kalian. Membawa-bawa nasok. Datuk-datuk kalian. Sedangkan. Kemampuan kalian masih di bawah standar. Lebih baik. Dan lebih bermanfaat. Tiga orang. Penemu lampu hemat energi. Penemu lampu LED. Awal tahun 1990-an. Siapa penemunya? Seorang profesor. Dari Jepang. Profesor Isamu Akasati. Profesor Hiroshi Amano. Profesor Suji Nakamura. Pakar fisika. Ilmunya bermanfaat. Dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia sedunia. Sehingga. Di planet dunia ini. Mampu menghemat energi. Baik energi listrik terbarukan. Ataupun energi listrik yang. Sistem manual. Mereka bertiga. Ini juga termasuk orang. Yang nantinya ketika mereka meninggal dunia. Masih tetap akan memperoleh. Pensiunan pahala. Karena apa? Ilmunya bermanfaat. Dimanfaatkan oleh orang lain. Selama lampu LED. Masih digunakan oleh umat manusia. Di seluruh planet dunia ini. Jadi. Jangan hanya. Masalah agama saja. Para pemirsa dan pendengar sekalian. Rahimahumullah. Kembali kepada poin. Bahasan. Mengingatkan Hafibahar bin Sumed. Tentang. Membaca kitab Nurradu Nasihin yang. Salah 90%. Bahkan 99%. Ini kitab Nurradu Nasihin. Beliau. Waktu podcast dengan. Bung Refli Harun. Seakan-akan tampil. Meledak-ledak. Percaya diri. Membacanya itu. Lepuk. Enggak karuan. Enggak karuan. Saya bahkan meneliti. Dan merekam. Saya ingat ucapan aslinya. Bacaannya. Ketika menerangkan tentang. Keutamaan. Solat Tarawih. Di. Malam pertama. Malam kedua. Malam ketiga. Keempat. Lima. Sampai malam keenam. Semuanya salah. Semuanya salah. Saya bukan hatim. Tapi siapa yang menyalahkan. Ya kitabnya itu sendiri. Bener-bener mengatakan kitab Nurradu Nasihin. Lah ini saya dengar kitabnya. Kok dibaca dengan bacaan serampangan itu bagaimana? Jangan ingkari pengarangnya kitab Nurradu Nasihin. Ini sudah 200 tahun umur kitab ini. Sejak pertama kali di Karang. Saya belajar di pesantren ini cukup 2 tahun. Mempelajari kitab Nurradu Nasihin ini. Tiba-tiba oleh Habib Bahar bin Sumed. Dikacau balokan bacaannya. Ini bagaimana? Padahal disitu penuh dengan redaksi yang langsung berasal dari Nabi. Jadi tolong. Kalau jadi Kiai, jadi Habib itu harus teliti. Apalagi di podcast ya. Tevi Harun yang viewernya itu jutaan. Jutaan. Jangan memalukan. Jangan hanya fasuh mengucapkan. Ana, enjung, ente. Bahasa Arab seperti itu. Saya ini orang Jawa. Saya ngomong apa-apa ini pandangan, sampean. Saya tidak pernah mengucapkan ente, anjung, aneh. Saya orang Jawa. Kulo, saya. Sampaihan, panjenengan, beten, betenah. Apa adanya lah. Fasih mengucapkan antung, aneh, ente. Tapi ketika membaca kitab Nurradu Nasihin, Anduradil. Ini bagaimana? Ini yang pertama. Ketika beliau menerangkan dengan mantap seakan-akan dengar. An'ali ibn Abi Talibin radiyallahu ta'ala anhu anna huqol su'ilan Nabiya alaihissalatu wassalam. Dibaca yang lain. Fidambihi minal ummini akhruju. Kayawmi laylati awalin. Fidambihi minal ummini akhruju. Ummuhu waladadu kayawmi olaylatin. Fidambihi minal ummini akhruju. Ngomong apa. Ngomong apa. Tidak ada. Tata bahasa Arab plus sesuai dengan nahu syurub seperti itu. Hadisnya, redaksinya tidak seperti itu. Jangan ngawur lah. Jangan ngawur. Ini saya maknai dengan makna pesantren. An'ali in Cinarito sanying sohbat Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu anna huqol su'iladina aliku kukola da'u. Dau'ing ini. Su'ilad dan takoni so'bu an'nabiyu kan'nabiyya alaihissalatu wassalam. An'fadwa ilib tarawihi sanying piro-piro utamane sholat rauheh. Di syahri romadona yang dalam bulan romadon. Fakola. Mungkodawuh sebuah kandung nabi. Yakruju. Mertu so'al mu'minu wang mu'min. Mindambiyu sanying dosani mu'min. Fi awwalilayilatin. Yang dalam kawitani wengi. Ya wengi luan romadon. Kayau mi waladadka. Kaya dine dino ngelair nake ing siro. So'o waladadhu. Waladadhu. Kaya dine dino ngelair nake ing. Uman atau mu'min. So'o umuhu ibune mu'min. Jadi hari yang pertama itu. Fadilah atau keutamaannya. Di malam bulan romadon yang pertama itu. Seorang mu'min. Diampuni dosanya. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Begitu maksudnya. La'oleh abib bahar dibaca. Fidam bihi minal mu'min ya khruju. Kayau mi lay lati awalin. Fidam bihi minal mu'min ya khruju. Tidak sesuai dengan redaksi hadis yang ada di kitab. Ya dosa. Oh mojo ngawur ya. Terus berikutnya. Pada Fadilah atau malam yang kedua. Begitu juga abib bahar Membacanya dengan bacaan masalah. Yaitu Padahal yang benar adalah Wafillahi lapisan yati lan Ing dalem wengi kangkapeng pintu Yuhu faru din ngapuro lahu kedua mu'min Wali abawaihi lan Mareng wong tua loroni mu'min Ingkana Lamun ono Sopo Abawaihi ku mu'minaini Mu'min karone Jadi Manfaat Fadilah Malam yang kedua itu Orang yang melakukan solat traweh Diyamun lel Diambuni dosanya Dan dosa kedua orang tuanya Jika Kedua orang tuanya itu adalah Orang yang beriman Terus berikutnya Kesalahan yang ketiga Habib bahar juga mengatakan Gambi kami takut damallahu Gufor allahu wafi amalin tahtal arsi Bulet 99% Salah Yang benar adalah Wafi laya latih salifatilan Iku tetap Ing dalem wengi Ingkangkapeng telu Yuna di undang-undang Pengumuman Sopo malakun malaikat Min tahtil arsi Sangin ngisore aras Istaknif Kodoh siap-siap Pongkelakoni Siro al-amal Lain amal Guho farallahu Mogo Gusti Allah Baring pangapuro Maing doso Takodamakan Bisik Oppo ma Mindambika Sangin Duso iro Jadi Ma takodamamindambika Itu Duso Singwis Kelakon Bisik Kadang ini Masih menjadi Perdebatan Dan bahkan Kesalahpahaman Di antara Umat islam Terhadap Ayat Awal surat Al-Fatr Inna Inna Fatahna Alaka Fatah Mugina Liyawifir Olat Allahumat Takodamamindambika Wa Mata Akhor Jadi Dosa Yang telah Diampuni 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 Bagaimana Mata Kodamamindambika Wa Mata Akhor Artinya Adalah Dosa Yang telah Lampau Dan Dosa Yang baru Kemarin Ini Akhor Akhir Akhir Ini Jangan Jangan Akhor Itu Nanti Bila Dilakuin Di Ngapura Ini Coba Kita Pelajari Lagi Nanti Kita Pakai Sesi Yang Lain Jadi Mata Kodamamindambika Wa Mata Akhor Kalau Ada Kata Mata Akhor Itu Bukan Berarti Dosa Setahun Yang Akan Datang Jangan Tidak Seperti Itu Mata Akhor Itu Dosa Yang Akhir Akhir Ini Kalau Mata Kodamah Itu Dosa Yang Terus Mata Akhor Itu Dosa Yang Akhir Akhir Ini Baru Baru Ini Semuanya Diampuni Oleh Allah Itu Mata Kodamah Mindambih Mata Akhor Wallah Alam Biswa Ini Kembali Kebahasan Apa Yang Disampaikan Oleh Habib Bahar Bin Sumer Beliau Mengatakan Mindambika Minta Kodamah 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 Didahui Dengan Jir Min Itu Maka Ada Minta Kodamah Lohu Ngomong Ngobol 99% Salah Yang Ketiga Ini Juga Salah Jadi Pada Hari Yang Ketiga Malam Yang Ketiga Malaikat Yang Berada Di Bawah Aras Itu Melakukan Pengumuman Mengundang Wahai Umat Manusia Umat Yang Beriman Beramalah Kalian Maka Allah Akan Mengampuni Dosa Kalian Yang Telah Lalu Terus Begitu Juga Pada Waktu Menerangkan Tentang Fadilah Pada Malam Yang Keempat Beliau Habib Bahar Juga Membaca 99% Salah Yang Benar Adalah Bagi Bagi sabur wala injil wa taurat gira'atun nizri adrin nizri rabi' al-laylah ngomong apa